Jelang pemilu 17 April mendatang, Dinas Dukcapil tetap membuka pelayanan KTP elektronik di hari libur. Namun sayang, kebijakan ini belum banyak diketahui masyarakat. Jelang pemilu 17 April 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin meningkatkan pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Seperti saat ini, pelayanan administrasi kependudukan tetap dibuka di hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur lainnya. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Merangin, Jelani mengungkatkan kebijakan ini dilakukan mengingat kepemilikan KTP elektronik merupakan syarat yang harus dimiliki untuk menjadi pemilih dalam pemilu. Sebagaimana telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kebijakan buka di hari libur akan tetap berlaku hingga tanggal 17 April 2019 mendatang. Ini dimaksudkan agar proses pelayanan perekaman EKTP di hari libur dapat langsung terlayani. Kita memang waktu libur ini, kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan terkait di situ juga, kita juga menikapi sebentar lagi. Jadi kita memberikan pelayanan yang maksimal supaya masyarakat bisa berdikidup. Riko Saputra, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!